Seseorang ibu Ibu kandungnya Memberikan sesajen Kepada sosok siluman Silahkan Troy, tanggal lahir berapa yang kamu maksud? Saya memilih angka kelahiran nomor Tiga Permata putri, wanita cantik, kelahiran tanggal tiga Ibunya percaya kalau Maya keturunan siluman buaya kuning Maya juga sering kesurupan dan didatangi sosok gaib Berupa perempuan bergaun pengantin dan siluman buaya Menurut pengakuannya, Maya sering melukai tubuhnya sendiri saat sedang dikuasai oleh siluman buaya kuning Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Atau justru karma baik akan datang padanya? Oke umurnya berapa sayang? 22 tahun 22 tahun ya Yang orang tuanya, tepatnya adalah ibunya Menurut Troy, berteman dengan siluman Mengat memuja-muji ya Silahkan Troy Di sini saya menuliskan beberapa gambaran juga Sosok siluman Siluman buaya kuning Itu yang saya baca di sini Dalam tradisi masyarakat mempercaya beberapa mitos robi Terutama di daerah pesisir pantai Di sini saya melihat siluman buaya kuning Lalu kemudian ada yang rasa ketakutan Dan adanya perasaan hilang juga sama terhadap seseorang di Sofia Saya melihat sesajian kuningnya Sesajian kepada buaya kuningnya ini Dilarung ke dalam laut Atau dipersembahkan di pesisir pantai tersebut Saya juga melihat ada bunga-bungaan dan makanan juga Saya melihat kamu Sofia adalah pribadi yang unik dan menarik Sofia yang lebih lucunya lagi adalah Dia dan ibunya adalah sosok yang bertolak belakang Betul, betul, sangat betul Ibunya menguja tetapi Sofia tidak Itu yang saya lihat di sini Silahkan Sofia Tampaknya apa yang dilihat Roy betul semua ya Sangat benar Silahkan Sofia Jadi saya ini dari kecil Sudah sering melihat Ibu saya dan keluarga-keluarga saya yang lainnya Sebelum hajatan keluarga Setiap kali mau mengadakan hajatan keluarga Mereka selalu membuat sesajian Seperti nasi yang berwarna kuning Nasi putih Terus rokok Satu batang Dan yang saya lihat lagi Nasi berwarna hitam Kopi pahit Kopi manis Dan susu Itu ditaruh di Dedaunan Dan itu dilarutkan ke Sungai Karena di tempat saya sana Sungai atau danau di sana Rumahnya di mana saya? Di Kalimantan Timur Oke dilanjutkan Jadi saya ini heran Saya bertanya pada ibu saya Bu kenapa Kok makanan dilarutkan ke sungai Emang mau ngasih makan siapa? Ibu bilang suatu saat kamu pasti bakal tahu Dan akhirnya waktu berjalan Ibu cerita ke saya Kalau selama ini Saya ini adalah keturunan buaya kuning Yang berwarna emas Saya benar-benar gak habis pikir Saya gak percaya Karena Saya percaya sama Allah Gak mungkin Allah menciptakan Keturunan manusia itu dari buaya Gak mungkin Terus saya Saya berbicara sendiri dalam hati Kalau memang benar-benar buaya itu ada Kalau memang saya ini benar-benar keturunan buaya Tolong beri saya petunjuk Entah itu lewat mimpi Entah saya melihat langsung buayanya Entah itu lewat apapun Dan akhirnya saya memang betul-betul diberi mimpi Dan di dalam mimpi itu saya Dibawa ke dalam mulut buaya Saya dimandikan Itu seperti nyata dan tidak nyata Tapi saya merasa itu seperti nyata Saya dimandikan di dalam situ Saya diperlakukan seperti orang yang benar-benar berharga Yang spesial Saya dimandikan Saya diberi wangi yang sama mereka Saya dijamu benar-benar seperti orang yang spesial Bagi mereka Yang saya lihat di sana bukan sosok buaya Tapi ketika mereka Jadi seekor buaya Mereka itu langsung berubah Jadi sosok manusia Dan mereka bilang Ini hanya baju kami Ini hanya baju kami buaya Ini hanya baju kami Sebenarnya kami juga manusia Sama seperti kamu Hanya saja beda alam Itu yang dia bilang di dalam mimpi itu Dan keseringan saya dimimpiin Saya dibawa ke dalam air Saya sering jalan-jalan pakai perahu di dalam sebuah goa Dan semuanya isi penuh buaya kuning Dan itu benar-benar menyeramkan Sampai saat ini pun saya masih depresi dengan kejadian itu Jujur Terus Yang membuat saya lebih kecewa lagi Tubuh saya dipakai Oleh Oleh keluarga saya Untuk memanggil makhluk-makhluk itu Karena keseringan dipakai dan digunakan Untuk memanggil Tuguh saya dijadikan media seperti itu Makhluk itu terus menghantui saya Sampai detik ini Saya tidak pernah bisa tidur malam Walaupun saya tidur malam Selalu saya terbangun jam 2 malam Saya juga heran apa arti dari jam 2 malam itu Saya tidak mengerti Jujur Sebenarnya saya sangat tertekan dengan semua ini Semenjak mereka melakukan ritual-ritual itu Selama saya ada di dunia ini Mereka benar-benar berantakan Yang awalnya mereka mempunyai harta yang berlinang Mereka mempunyai keluarga yang bahagia Sekarang kenyataannya semua itu bangkrut Persaudaraan ibu saya Laki-laki ataupun perempuan berantakan Mereka tidak pernah akur Selalu mempertengkarkan harta-harta dan harta Dan terlebih lagi Perceraian orang tua saya Perbedaan pendapat antara ayah dan ibu saya Yang sangat jauh Ibu saya mempercayai hal-hal seperti itu Sementara ayah saya enggak sama sekali Ayah saya bilang Kamu itu istri saya Kamu sudah tidak lagi Tinggal satu rumah dengan orang tua kamu Meskipun satu rumah Kebiasaan-kebiasaan orang tua kamu Jangan pernah kamu bawa ke dalam rumah tangga kita Apalagi kita sekarang sudah punya anak Kasian anak yang jadi dampak-dampaknya Kasian Tapi tetap ibu saya percaya pada guru-gurunya yang dia percaya Pada nenek moyang yang dia percaya Bahwa kita tetap keturunan buaya Dan sampai akhirnya ayah saya muak dengan semua ini Akhirnya mereka bercerai Setelah perceraian itu Musibah bertubi-tubi datang di dalam keluarga saya Kebakaran Pertengkaran yang hebat sampai Penyakit-penyakit yang mengerikan dalam keluarga saya Terutama om saya Om saya Yang pertama Saudara ibu Dia menghidap penyakit yang Yang menurut saya aneh Anehnya itu bukan Bukan aneh yang benar-benar Gimana ya Kalau bagi medis memang dia itu Terkena penyakit setruk atau apa Gejala setruk Tapi yang saya lihat aneh Dia sebelum meninggal itu dia seperti orang gila Dia seperti bersikap seperti orang yang benar-benar gak waras Setelah itu dia meninggal Bahkan dampaknya ke saya Saya yang jadi korban semua ini Saya hampir gila Karena saya terus-terusan dihantui Dengan buaya-buaya dan makhluk-makhluk aneh-aneh itu Wujudnya terkadang buaya Dan terkadang wujudnya itu seperti hantu kuntilanak Seperti nenek-nenek Seperti anak kecil Saya benar-benar gak bisa memecahkan semua ini Karena percuma saya ungkapkan kepada ibu saya Dia selalu memarahi saya Dan dia selalu bilang Kamu gak pernah tahu apa-apa Karena cuma mama yang tahu Kamu gak pernah tahu apa-apa Padahal saya Cuma berusaha menyelamatkan keluarga saya Karena dalam keluarga saya Cuma saya yang bisa menyelamatkannya Menurut saya seperti itu Karena ayah saya sudah lepas dari keluarga Dan kalau sudah lepas Hanya saya yang bisa menyelamatkan keluarga ini Itu menurut saya Oke sekarang intinya Biar Roy fokus Untuk menghentikan ini Bagaimana caranya Kediri kamu Iya pak Gitu dulu ya Iya pak Semba Roy sedang melihat vision Iya saya melihat vision Ketika dia berbicara Saya melihat gambaran muncul Gambaran muncul memori-memori kelam Di masa lalu Dan ada banyak sosok buaya Dan sesosok putri bergaung Pengantin Dalam wujud Buaya Perempuan Dalam wujud buaya Kalau kayak keluarga inti kamu Kayak papa Itu kena? Enggak Karena dia gak pernah percaya Bapak gak kena Sofia berapa bersaudara? Tiga bersaudara Adik-adik kamu juga kena teror? Enggak Cuman Karena Sofia yang dijadikan Umpan disini Iya saya Saya Tubuh saya sering dipakai Untuk Memanggil makhluk-makhluk itu Emang kata mamamu Kelebihan Sofia ini apa? Pernah ditanya Sama beberapa orang pintar Menurut mereka Katanya Makhluk-makhluk itu Senang dengan saya Entah apa yang mereka lihat Dengan saya Saya tidak tahu Tapi yang jelas mereka Makhluk-makhluk itu Suka dengan saya Oke Roy lihat ini bukan Sesajen buat Kegiatan keagamaan ya? Bukan Bukan ya? Ini untuk silumannya Dan saya mengkhawatirkan Sofia Kamu akan jadi Target korban Sang siluman Saya melihat kamu akan menjadi korban berikutnya Apa yang diincar sih Roy dari Sofia? Keperawanan Maksudnya siluman ini mencari yang perawan-perawan? Saya melihat Sofia adalah sosok Perempuan yang cocok karakternya Untuk siluman buaya Menjadi pendampingnya di alam Tanda kutip disana So siluman ini mencari pengantin Mencari pasangannya Mempelai gitu Saya curiga Kamu mendengar banyak visikan di kuping kamu ya Sofia? Sering, sering Apalagi kalau saya sendiri Bahkan sampai detik ini Sering memanggil saya dengan suara sama-sama Tapi saya Dia bilang Dengan nama panggilan saya Terus saya bilang begini Memangnya apa yang mau kamu bicarakan Tolong bicarakan sama saya Setiap kali dia mau menyampaikan Kuping saya selalu berdengung Dan saya gak pernah mendengar suara apa-apa yang lagi Cuman yang saya dengar dengan jelas Adalah suara dia Suara seorang wanita Maksudnya Roy Sofia secara perlahan Dijadikan ibunya sebagai Tumbar Tidak sengaja dijadikan tumbar Namun ibunya Masih belum mempercaya ceritanya Kemudian juga Ibunya tidak tahu Kalau Sofia akan jadi next targetnya disini Dibutakan matanya Sofia mohon maaf Ini berarti Secara gak langsung Ini sebuah sekte ya Karena kan memuji dan memuja gitu Iya benar Pengikutnya berapa banyak sayang Dari Pokoknya ibu saya Seberhenti di ibu saya sih Kalau saya ngikut lagi Ke keturunan saya juga nantinya Maksudnya Kak Robi Apakah hanya daerah kampungmu saja Atau apa ini Kepercayaan daerah kampungmu saja Iya kampung saya Kampung mutok Iya Di luar kampung itu udah gak ada lagi Gak ada Oke sekarang kembali ke buaya ini Roy Apakah memang Hanya di mimpinya saja Atau Rohnya ini mengikuti kemana Sekarang kan dia sudah berpindah daerah Ke Jakarta Iya Saya melihat kekuatan magisnya Sungguh dasyat disini Bahkan ketika dia berbicara Ada satu batas Antara meja saya Dengan dia Air Dan danau Dan danau Danau ini Membuat penglihatan batin saya Untuk terputus dan Terdengar suara bisikan kubing saya Jangan ganggu cucu saya Itu Robi Saya mendengar itu Kubing saya Tampaknya ada Ada ikatan khusus Antara Keluarganya dengan Sosok buaya ini Yang membuat saya berintim Sosok Keturunan Saya tidak bilang kamu keturunan buaya Tetapi saya melihat Ada Tali Perjanjian khusus Antara dia Dengan keluarga-keluarganya Namun ketika saya ingin menolong Menyemplungkan diri saya Kemudian saya melihat ada batas Dan Saya melihat ada garis Di antara kita berdua Yang ketika saya tangannya Ingin Ingin menyentuh Menolong Tidak ada Ada suara seperti itu Jangan ganggu cucu saya Itu yang saya dapatkan Di penglihatan saya Tampaknya kamu Sangat susah sekali Untuk ditolong disini Karena memang sudah berdarah Mendarah daging Robi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.